Oke, banjir sudah terjadi di Jakarta dari kapan tau? Dari gubernur-gubernur sebelumnya, bahkan katanya, gue gak tau pasti, dari zaman penjajahan juga sudah. Sekarang terjadi lagi, masyarakat pada rame, pertanyaannya adalah, walaupun terjadi di periode-periode sebelumnya, sebenarnya apa sih bedanya banjir sekarang dengan yang dulu? Makanya judulnya video ini adalah, Banjirnya Baswedan. Jadi alasan gue memutuskan untuk ngebahas ini, kenatipun penonton gue datang dari luar Jakarta, adalah karena gue rasa ini adalah momen yang tepat untuk belajar soal tata kota, soal lingkungan, soal banjir, dan pengelolaan sungai. Kebetulan juga lagi pada rame ngomongin banjir, gue rasa ini momen tepat untuk saya hitung pagi, supaya Youtube saya juga banyak ditonton orang, tapi terlebih supaya rasa penasaran masyarakat bisa coba untuk gue bantu kasih wawasan-wawasan baru. Perlu dipahami, gue bukan ahlinya, jadi gue cuma kerjanya nanya-nanya, gue nanya ke beberapa pihak, utamanya kepada pihak Pemprov dan pihak yang mengkritisi Pemprov. Sambil baca-baca, gue melakukannya setarao terdidak, gue juga pernah bilang di Youtube gue di beberapa saat yang lalu, yang judulnya Jangan Percaya Panji, adalah gue menyarankan lu untuk lebih percaya sama orang yang ahlinya. Gue bukan ahlinya, gue cuma memberi kasih perspektif, dan gue mengundang orang untuk mengkritik apa yang lagi gue bahas disini, kalau misalnya terlata ada yang salah, mohon dibantu dijelaskan disini. Oke, sekarang kita akan ngebahas soal banjir, tapi penting untuk kita ngebahas beberapa hal dulu. Pertama, di Jakarta, banjir itu bisa terjadi karena tiga hal. Yang pertama, yang terjadi belakang ini adalah kiriman dari Bogor. Oke, yang kedua adalah banjir rok, atau banjir yang datang dari air laut. Dan yang ketiga adalah hujan lokal, atau curah hujan yang tinggi yang terjadi di Jakarta, sehingga Jakartanya banjir. Oke, beda nih. Yang pertama, kita bisa aja gak hujan, tiba-tiba banjir. Nah, ini adalah kiriman dari Bogor. Yang kedua adalah air laut yang masuk ke kota Jakarta. Dan yang ketiga adalah hujan, curah hujan yang tinggi sekali, lokal terjadi di Jakarta, dan itu menyebabkan banjir. Nah, dari yang gue tanya, dan dari yang gue pelajari, tiga hal tersebut solusinya beda-beda. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai solusi-solusi tersebut. Kita mulai dari yang pertama deh. Kita mulai soal banjir kiriman dari Bogor. Kalau ditanya, solusinya apa? Solusinya datang dari mana? Gue sendiri cukup kaget. Ternyata, solusi mengenai banjir kiriman dari Bogor, itu solusi terbesarnya, utamanya datangnya dari pemerintah pusat. Kalau lo ingat, belakangan ini ada semacam serangan kepada Jokowi. Yang ngebahas soal mana nih katanya dengan jadi presiden soal banjir lebih gampang untuk diurus dan diatasi. Mana nih gitu. Gue agak bingung tadinya ngeliat yang kayak gitu kenapa jadi Jokowi yang diserang. Pertama, karena memang pernyatanya datang dari Pak Jokowi. Tapi terlepas dari itu, karena ternyata, solusinya memang datang dari pemerintah pusat. Jadi, Pak Jokowi itu ngebangun dua waduk di Jawa Barat. Dua waduk di area Bogor untuk nahan air supaya laju air kiriman dari Bogor nggak sederah sekarang. Sekarang tuh air kiriman dari Bogor datang ke Jakarta itu kayak air bah. Nyokap gue tinggal di Bintaro, namanya Permata Oriana. Lebih ke Tangerang sih sebenarnya. Nyokap gue cerita, nggak ada hujan, nggak ada apa. Tiba-tiba akses menuju dia, menuju rumahnya Nyokap gue, banjir aja gitu. Itu karena kiriman dari Bogor. Nah, supaya air kiriman itu nggak masuk sekenceng-kencengnya, maka dibangunlah dua waduk yang sekarang masih dalam proses. Diperkirakan, waduk ini akan menyelesaikan permasalahan hingga 30%. Nah, makanya kalau lu lihat, ada beberapa berita di mana Pak Jokowi lagi inspeksi pembangunan waduk minta ditemenin sama Anies Basudan ke Bogor, ke Jawa Barat. Jadi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dibawa ke Jawa Barat untuk melihat itu. Karena memang, ya, kayak partneran gitu. Kayaknya ini sesuatu yang udah terjadi dari periode-periode sebelumnya. Nah, solusi yang pertama seperti itu, solusi yang kedua adalah menyelesaikan sodetan kali Ciliwung. Sodetan itu, kurang lebihnya, kalau gue nggak salah, itu kayak bikin jalur air ngebuang dari sungai ke arah yang lain. Kalau gue nggak salah, banjir kanal timur. BKT, banjir kanal timur. Ya, pokoknya dialihin ke situ. Jadi, kalau misalnya sungai Ciliwungnya udah nggak nampung, ada semacam buangan ke sana. Nah, pembangunan sodetan ini juga mengalami kendala. Konon kabarnya dari tahun 2014 terkait pembebasan lahan. Berapa besar dampaknya? Dampaknya adalah 10%. Kalau misalkan sodetan ini bener udah jadi, dia akan mengurangi dampaknya sebesar 10%. Nah, ini berarti penyelesaian banjir karena kiriman dari Bogor itu tidak bisa dengan entah normalisasi ataupun naturalisasi. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau jelasin dulu nih bedanya normalisasi sama naturalisasi itu apa. Normalisasi itu adalah istilah yang digunakan pada zamannya Pak BTP. Yaitu sebuah proses untuk ngelebarin sungai, sungai Ciliwung ini dilebarin, kemudian dilurusin, kemudian dibetonin. tujuannya adalah dan itu butuh ngebebasin lah, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak banjir. Yang kemudian oleh Pemprov Periode-nya Anies Baswadan diganti dengan naturalisasi. Konon katanya, menurut ahli juga, bisa dicari aja beritanya sendiri atau informasinya. naturalisasi itu tidak pakai beton, jadi nggak dibetonin. Akan makan ruang lebih luas karena sungai dibikin kelok-keloknya seperti dulu. Ngerti nggak sih? Sungai kan gini-gini ya. Sungai kan gini-gini. Nah, normalisasi di eranya Pak BTP, belok-beloknya tuh dikurangin, dibikin lurus aja gitu. Maka kalau lu lihat tuh betonisasi sungai pada eranya Pak BTP itu sungai ini tuh kelihatan cakep gitu, bentuknya tuh. Mungkin lu pernah lihat fotonya beberapa kali. Naturalisasi itu nggak ngebeton, terus kelok-keloknya lebih banyak, tapi makan ruang yang lebih luas dan membutuhkan area hijau di pinggir kalinya ditanamin pohon supaya ada serapan terhadap airnya. dua ini jadi metode yang diperdebatkan. Nanti gue akan bahas lebih lanjut di belakang ketika ngomongin soal solusi banjir terhadap hutan lokal. Tapi poin gue adalah normalisasi ataupun naturalisasi itu tidak ngasih dampak banyak. Makanya kalau lu perhatiin, kemarin di Koran Kompas sempat ada foto di bagian paling depannya. Itu adalah foto sungai yang udah dibotonisasi, yang udah dinormalisasi, tapi seperti yang lu lihat kalinya tetap ngeluat dan tetap banjir. Artinya walaupun udah ngegusur dan yang digusur itu area mana? Gue lupa ya. Kalau gak salah sih kampung Melayu. Tapi intinya adalah walaupun sudah dinormalisasi, sudah dibeton dan sudah ditanggul sebenarnya dan udah itu dipraktekan di area kampung Melayu kalau gue gak salah dan sempat ada penggusuran nyata-nyatanya tetap banjir. Ya kenapa? Karena memang itu bukan solusi untuk banjir yang datang dari kiriman dari Bogor. Seperti yang tadi dibahas, untuk solusi itu adalah dua waduk yang sedang dibangun di Jawa Barat dan pembangunan sodetan tersebut yang lagi terkendala gara-gara sengketa pembebasan tanah untuk pembangunan sodetan tersebut. Kalau gak salah warganya gak mau dikasih nilai yang diberikan nama Pemprov. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sementara itu kalau lo lihat di video air yang masuk dari Bogor itu bisa cepat banget kayak air bah tiba-tiba naiknya cepat dan datang dengan sampah. Nah, mengingat bahwa untuk urusan nahan banjir dari kiriman Bogor itu solusinya apa namanya banyaknya dari waduk tersebut Pemprov kemudian nambah inisiatif untuk nahan sampahnya. Nah, makanya Nisbah Sodan minta dalam anggaran APBD semacam jaring bukan untuk nahan banjir tapi untuk nahan sampah yang masuk. Nanti ditaruh di ujung-ujung sungai yang yang jadi arah masuknya air dari Bogor gitu lah kurang lebihnya ditahan gitu. tapi ternyata anggaran jaring tersebut tidak disetujui oleh DPRD DKI yang katanya Nisbah Sodan akan dicoba untuk diminta lagi untuk yang tahun depan. Nah, yang menarik adalah salah satu alasan kenapa jaring itu anggarannya nggak dikasih adalah karena ini menurut anggota DPRD dari Nasdem Pak Bestari kalau gue nggak salah bilang ini adalah bukan solusi untuk banjir dan ini solusi yang solusi pendek lah gitu jangka pendek itu bukan solusi yang bener terus menurut beliau ya Pemprov dong sosialisasi dan bikin edukasi supaya masyarakat di hulu nggak buang sampah permasalahannya hulunya kan Jawa Barat hulunya tuh Bogor jadi agak nyeberang jurisdiksi kalau minta gubernur DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta melakukan edukasi ke hulu dimana hulunya adalah Jawa Barat gitu kurang lebihnya itu-itu yang terjadi sementara seperti yang lo bisa lihat sampahnya tuh gila-gilaan datangnya dari Bogor nah ngomong-ngomong soal Bogor sendiri apa pendapat wali kota Bogor Bimaria terkait apa namanya ya jatuhnya kerjasama ya antara Bogor dan Jakarta soal penanganan banjir ini kalau menurut wali kota Bogor katanya sih sekarang penanganannya lebih baik panjir ini memang tadi malam siaga satu ya kalau sudah siaga satu itu Jakarta harus betul-betul siaga nah tapi saya melihat sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika siaga satu sudah pasti banjirnya parah tapi kemarin itu seaga satu seaga satu berapa jam ya Pak Gajar seaga satu 250 cm ya 250 cm sempat itu biasanya Jakarta luar biasa banjirnya tetapi ini rasanya lebih terkendali pada tahun ini ya 8 jam sampai Jakarta memang dilaporkan ada beberapa lintasnya yang tergenang di kota Bogor dan kami juga mendapat informasi di Jakarta juga beberapa bagian tergenang tapi ini kita waspada ini sampai bulan Mei waspada terus nah salah satu poin yang menarik adalah terkait Ciliwung tindakan yang dilakukan Ciliwung itu juga tidak ada di dalam kuasanya Pemprov DKI Jakarta gue lupa sejak kapan tapi ada undang-undangnya gitu gue lupa undang-undangnya undang-undang sungai sebentar gue lihat catatan gue oke oke jadi menurut undang-undang sungai Ciliwung jadi kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kalau gue gak salah lewat kementerian PUPR di kementerian PUPR ada namanya Balai BBW Ba Balai susah soalnya BBW SC Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane dan Ciliwung itu dia BBW SCC Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane dan Ciliwung nah itu dia jadi BBW SCC kalau gue gak salah ada di bawah kementerian PUPR yang berarti ada di bawah kementerian pusat eh apa-apa pemerintah pusat artinya apapun yang dikerjakan di sungai Ciliwung yang ngerjain itu pemerintah pusat kalau mau normalisasi ataupun naturalisasi itu dilakukan oleh pemerintah pusat lewat BBW SCC itu tadi apa yang jadi kerjaannya Pemprov kerjaannya Pemprov adalah pembebasan lahan oke ini juga perlu diketahui jadi ada banyak fakta baru gitu yang yang terungkap gue juga jadi jadi belajar bahwa ada tiga jenis banjir banjir kiriman banjir rob dan banjir hujan lokal kemudian bahwa solusi ternyata beberapa solusi terhadap banjir Jakarta adalah kewenangannya pemerintah pusat yaitu kayak ngebangun waduk di Jawa Barat untuk banjir kiriman terus udah gitu pengelolaan sungai Cisadana dan Ciliwung yang juga ternyata apa namanya tanggung jawabnya ada di pusat dan Pemprov kerjaan untuk ngebebasin lahan itu itu gue juga baru tau jadi kita sekarang ngerti ini sebenarnya kerjaannya siapa tanggung jawabnya siapa untuk menyelesaikan yang mana gitu nah kita sekarang masuk ke karena kita udah mulai ngomongin BBW SCC dan mulai ngomongin naturalisasi dan normalisasi mari kita mulai bahas mengenai banjir hujan lokal nah normalisasi dan naturalisasi keliatannya jadi lebih punya peran disini nah balik lagi ke penanganannya kenanganannya kabarnya adalah dari pihak BBW SCC kebingungan sama maunya Pemprov DKI Jakarta di eranya Anies Basudan untuk mengganti normalisasi jadi naturalisasi kebingungannya karena dua hal pertama gak semua wilayah sungai Ciliwung itu bisa dinaturalisasi dibutuhkan ruang tertentu lah kalau misalnya ruangnya gede mungkin bisa naturalisasi karena kan bayangin ruangnya segini terus lu mesti bikin begini-begini nah bisa deh tuh kalau misalnya areanya gede tapi kalau areanya kecil mau bikin belok-belok tuh agak susah kecuali lu buka lagi yang berarti ngegusur lagi ya kan nah gue baca artikel pihak dari BBW SCC minta dijelasin ke Pemprov soal maunya tuh kayak gimana naturalisasi tapi gak ada penjelasannya spesifik akhirnya kurang lebihnya sepakatnya adalah ada area yang dinormalisasi ada area yang dinaturalisasi tapi kemudian konsekuensinya adalah kalau mau naturalisasi mesti ada pembebasan lahan nah ini yang kemudian jadi permasalahan selanjutnya di eranya Anies Basudan pembebasan lahan itu istilah yang lazim bukan istilah yang lazim ya solusi yang lazim diambil pada zaman-zaman sebelumnya adalah penggusuran nah Anies Basudan salah satu janji kampanyenya kan tidak menggusur jadi kendala dong lu mau bikin naturalisasi tapi lu mesti ngebebasin lebih luas lahan ketimbang normalisasi secara secara sederhana prinsipnya ya normalisasi akan menggusur lebih sedikit daripada naturalisasi jadi kalau Anies Basudan gak pengen ngegusur sementara solusi salah satu solusi penanganan banjirnya adalah dengan naturalisasi akhirnya nabrak tuh keinginan untuk naturalisasi dengan keperluan untuk ngebebasin lahan lebih luas daripada sebelumnya pertanyaannya adalah kalau gak mau ngegusur gimana kan nah secara umum ada dua skema kalau emang gak punya surat-surat disitu ya diusir yang berarti digusur yang kayaknya gak mau diambil sama Anies Basudan sisanya kalau emang punya surat-surat disitu dibayarin sama pemerintah nah masalahnya adalah mungkin akan jadi lama kalau negosiasi harganya gak nemu makanya ketika gue tanya kepada orang temen gue yang ada di Pemprov katanya pemerintah provinsi DKI Jakarta di era Anies Basudan mau mencoba sesuatu yang baru yang sedang dilakukan sekarang lagi uji coba nah yang diuji coba kalau berhasil akan mulai dipraktekan tapi membutuhkan kayak peraturan baru guna mendukung inovasi aturan baru ini jadi rencananya Pemprov DKI Jakarta itu kalau misalkan orang yang tinggal di pinggirin kali itu gak punya sertifikat tanah akan diganti unit sebesar 1,3 kali bangunan sebelumnya jadi misalnya dia gak punya surat gak punya sertifikat tanah terus udah gitu bangunannya rumahnya itu 20 meter persegi nah kalau dia gak punya nanti diganti sama bangunan 20 meter persegi dikali 1,3 jadi berapa tuh gue gak tau hitungannya kalau ternyata dia punya sertifikat tanah dia akan diganti unit sebesar 1,5 kali jadi kalau misalkan dia luas rumahnya adalah 20 meter persegi berarti dikali 1,5 dipindahin kemana dipindahin masih di area yang sama di radius yang sama cuma di tanah yang lebih tinggi katanya prinsipnya adalah konsolidasi tanah vertikal yang menurut Pemprov DKI Jakarta menurut si temen gue yang orang Pemprov ini belum pernah dilakukan dan mungkin akan pertama kali dilakukan di Jakarta dan karena belum ada aturannya maka harus dibikin dulu kesimpulannya apa kalau mendengar penjelasan tadi kesimpulannya pembebasan tanahnya lama ya di satu sisi dari pihak Pemprovnya adalah ya kita kami merasakan yang benar gak mau ngegusur maunya di diperlakukan dengan adil tapi untuk bisa diperlakukan dengan adil gue mesti melakukan inovasi dan untuk inovasi itu bisa berjalan gue mesti bikin regulasinya duluan nah tapi lu bisa membayangin semakin tersendatnya proses pembebasan lahan tersebut semakin tersendat solusi terhadap penanganan banjir baik itu misalnya naturalisasi ataupun normalisasi sungai atau pembuatan sodetan kali atau pembangunan waduk karena pembangunan waduk juga atau bendungan butuh pembebasan lahan dan itu jadi masalah masalah lain adalah jadi kepala Biro sumber daya air Pemprov DKI Jakarta seorang yang bernama Pak Teguh Hendrawan kalau gue gak salah ini sekarang lagi kena kasus dalam rangka ngebebasin lahan dianggap merusak dan melanggar hak orang lain jadi kayaknya mau bikin pembebasan lahan terus mau ngebangun terus kayaknya diserahkan kepada sebuah perusahaan untuk ngerjain terus masalah izinnya gak jelas segala macem tapi intinya pokoknya si kepala Biro SDA ini sumber daya air ini kena kasus hukum nah yang menarik adalah setelah gue baca beritanya dari pihak Pemprov gak ngasih bantuan hukum karena kasus hukum yang menimpa kepada orang tadi yang mana sebenarnya adalah karyawannya Pemprov dianggap itu kasus ranah pribadi gitu jadi bukan kasus terhadap pemerintah kalau misalkan kasus terhadap pemerintah pemerintah bisa ngasih bantuan hukum pemerintah provinsi dalam hal ini tapi kalau enggak ya enggak gitu yang konon kabarnya menurut gosip yang saya dapat mohon diingat dalam rangka pembuatan video ini kan gue nanya informasinya kan kemana-mana supaya dapat informasinya dari dua arah nah dari arah Pemprov gue dapat dari arah bukan Pemprov gue juga dapat dan kabar yang gue dapat adalah karena tidak ada bantuan dari Pemprov DKI dalam nge-backing anak buahnya dalam rangka ngebebasin lahan konon kabarnya PNS-PNS itu banyak yang enggan menjalankan pembebasan lahan sehingga semakin lamban ya ibaratnya lu disuruh kerja tapi ketika yang lu suruh kerja kena resiko lu gak mau ikut melindungi gitu kurang lebihnya sehingga tambah lamban akhirnya apa akhirnya korbannya adalah warga Jakarta yang terpaksa harus kena dampak dari banjir ini intinya nyelesainya lama nah bagaimanapun menyelesaikan banjir hujan lokal itu bukan hanya dari urusan naturalisasi penormalisasi bukan cuma masalah pembebasan lahan permasalahannya adalah ada beberapa wilayah di Jakarta utamanya Jakarta Utara yang air udah gak bisa masuk ke bumi jadi karena dibangun udah udah gak ada daerah resapan air lah jadi mal jadi apartemen terus udah gitu jadi jalan dan segala macemnya akhirnya air tuh gak bisa masuk ke bumi langsung kebuangnya ke selokan selokan penuh ya banjir lagi gitu kurang lebihnya makanya ada prinsip yang belakangan disebutkan sama Anies Basudadan dan Pemprov DKI Jakarta adalah sistem zero runoff atau intinya kurang lebihnya sesedikit mungkin air langsung kebuang ke selokan terus dibuang kemana dimasukin ke bumi yaitu dengan ngebangun lebih banyak taman ada beberapa taman yang kemudian difungsikan sebagai tempat nyerap air kemudian ini yang kemarin sempet jadi bahan celaan orang-orang juga bikin lobang nama lobangnya apa ya hidroponik apa gue lupa pokoknya intinya adalah kalau misalnya lu punya rumah dan ini sebenarnya bukan cuma dikerjain sama Anies Basudan Ridwan Kamil juga ngelakuin ini tapi gue lupa ini adalah bagian dari programnya di Bandung atau di Gubernur Jawa Barat ya karena waktu itu karena gue follow Ridwan Kamil Ridwan Kamil itu bikin jadi intinya gini kalau lu masih punya tanah entah itu di kampung lu ataupun di rumah lu lu bikin lobang di dalam tanah itu lu bikin lobang supaya apa kalau misalkan tanahnya rata air kan ya masuk tanah gitu ya tapi kan kalau airnya tinggi ya kan gak genang gitu kalau lu punya lobang airnya itu masuk ke lobang dulu jadi gak langsung ngegenangin tanah gitu tapi ini dibutuhkan inisiatif bareng-bareng makanya waktu itu Ridwan Kamil bikin kayak movement gini dan kalau gak salah di twitter Kang Emil tuh nge-retweet ya atau pokoknya semacam menunjukin bahwa ada banyak daerah di Bandung atau di Jawa Barat gue lupa ya yang mulai ngelakuin hal yang sama gue bahkan pernah ngeliat itu di rumahnya Anies Basudan jadi kalau misalkan lu ke rumahnya Mas Anies ada kayak taman gitu nah tamannya itu udah kayak bolong-bolong gitu nah bolong-bolong itu adalah si lobang itu lobang untuk supaya airnya kebuang ke situ dan itu dan itu menurut gue hanya bisa efektif kalau dilakuin bareng-bareng dan sifatnya komunal jadi misalnya satu kampung Betawi gitu ikut melakuin hal yang sama atau satu pemukiman gotong-rohing ngerjain hal yang sama dengan memahami bahwa prinsip sebisa mungkin air gak langsung kegot air pokoknya masuk ke bumi dulu prinsip yang sederhana eh prinsip yang serupa yang membuat Pemprov lebih senang pendekatan naturalisasi ketimbang normalisasi karena kalau beton air gak bisa masuk air cuma langsung ngalir aja dan itu jadi bahaya terutama kaitannya ke banjir jenis ketiga yang terjadi di Jakarta yaitu banjir yang datang dari air laut banjir yang ketiga ini kelihatannya gue kurang tahu spesifiknya mohon dibantu nanti di kolom komentar tapi mungkin karena air pasang ya tapi pokoknya banjir ini datangnya dari air laut yang masuk ke Jakarta nah kemarin normalisasi yang dijalankan di periode gubernur sebelumnya itu dikritik karena membuat air jadi mengalir lebih cepat ini termasuk dengan urusannya banjir kiriman dari Bogor jadi naturalisasi itu salah satu fitur yang dianggap bagus adalah sungainya itu dibikin kembali berkelak-kelok kalau sungainya dibikin berkelak-kelok laju airnya jadi pelan kalau misalkan kelak-kelaknya dihilangin dibikin lurus gitu aja cenderung lebih lurus lajunya lebih cepat permasalahan dengan laju lebih cepat adalah dia bawa lumpur lebih banyak dan akhirnya ngedangkalnya sungainya jadi lebih cepat juga plus airnya ya makin cepat aja gitu jadi kalau misalkan debit airnya tinggi seperti misalnya air dari laut atau misalkan air kiriman dari Bogor air itu makin cepat aja masuknya gitu karena gak dibelokin dan gak di resepin ke tanah karena dibeton gitu ke kurung gitu nah untuk banjir rob atau banjir yang datang dari air laut solusinya adalah solusi yang sebenarnya bukan datang dari Indonesia tapi dari pemerintah Belanda jadi pemerintah Belanda pernah ngasih sebuah ide untuk menyelesaikan masalah banjir rob adalah membangun tanggul NCICD jangan tanya gue kepanjangannya apa gue juga gak apal tapi kalau ditanya apa sih solusi banjir rob adalah NCI pembangunan tanggul NCICD fase A tanggul ini didesain untuk menahan laju air dari laut masuk ke sini dan ini oleh banyak pihak Pemprov pemerintah pusat dianggap sebagai solusi yang terbaik nah yang jadi kendala adalah pembangunan pulau-pulau reklamasi agak membuat tanggul itu sia-sia terkait banjir yang terjadi ini ada banyak yang lagi nge-viralin videonya Mas Anish Basudan ketika di depan FPI ngomongin soal gak sesuai dengan sunatullah atau rahmatullah atau apa gitu gue lupa pokoknya intinya gak sesuai dengan kodrat lah gitu karena katanya air mau keluar balik ke laut ketahan sama reklamasi pulau reklamasi dan itu memang diakui oleh banyak sekali pihak bayangin air masuk ke Jakarta terus air mau balik keluar ketahan karena gak bisa karena ada pulau-pulau reklamasi yang lagi dibangun ini sehingga pulau-pulau ini oleh banyak pihak diperkirakan akan membuat banjirop lebih parah jadi bukanya air dibikin gampang keluar lagi air mau balik lagi ketahan sama pulau nambah lagi sama dari datangnya dari luar wah tambah gak kelar-kelar gitu nah tapi bagaimanapun solusi terhadap banjir ROP adalah pemahunan tanggul NCICD fase A yang sedang dilakukan dan masih terus dilakukan dan kita harap cepat selesai dan kalau memang benar perlu reklamasi jadi salah satu yang ngasih dampak tambah parahnya banjirop berarti udah paling bener pembangunan reklamasi dihentikan mohon diingat sekali lagi gue kasih tau bahwa ada pulau yang udah jadi pulau yang udah jadi gak bisa dibongkar kan udah jadi malah tambah rusak kalau dibongkar tapi yang belum dibangun diberhentiin dan yang udah jadi mau konon kabarnya dikembalikan fungsinya kepada masyarakat sekarang itu kalau gue gak salah kita udah bisa ke salah satu pulau untuk bisa mengakses jadi pulau itu dibikin pantai gratis jadi kita kan gak punya pantai gratis ya warga Jakarta karena dulunya kan bukan pantai emang rawa-rawa gitu terus dibangun sama PT Jaya Ancol jadi pantai padahal mah bukan pantai itu dulu rawa-rawa nah tapi salah satu pulau dijariin kayak wisata gratis gitu pantai dimana warga bisa kesana untuk menikmati pantai gratis tapi bagaimanapun balik lagi ke konteksnya itu adalah solusi untuk banjir rock nah itu penjelasan panjang lebar soal banjir nah kalau lu dengerin penjelasannya dari awal sampai akhir kita punya pemahaman yang lebih spesifik soal banjir apa solusinya apa jadi ketika kita gak kritik kita tau arah kritiknya kemana ada kritik yang banyak salah sasaran soalnya karena seperti yang tadi jelasin penyelesaian terhadap sejumlah banjir di Jakarta sejumlah jenis banjir itu ada kewenangannya di pemerintah pusat tapi ada bagian krusial yang perannya ada di Pemprov BKI Jakarta yaitu kaitannya sama pembebasan lahan nah pembebasan lahan gak jalan maka entah naturalisasi ataupun normalisasi gak jalan maka pembangunan soedotan gak jalan pembangunan waduk tanggul atau apapun lah yang dibangun yang membutuhkan ngambil lahan masyarakat jadi gak jalan nah gubernurnya yang ini gak mau ngegusur katanya dan gue setuju juga tapi konsekuensinya adalah jalan yang mereka ambil lama bahkan kalau gue gak salah BBWSCC itu gak ngaruh anggaran untuk normalisasi ataupun naturalisasi di tahun ini karena ngerasa lahannya belum dibebasin sama Pemprov jadi ngapain gue taruh anggaran disini gak akan dikerjain juga lahannya belum kebebasin kok gitu jadi kayaknya mau ditaruh di yang tahun depan nah itu sebagai gambaran saat ini ada haus ada dua pihak yang lagi meramaikan banjir pihak yang terdampak yaitu warga Jakarta dan yang jadi lumpuh gak bisa beraktivitas dan satu lagi pihak yang ngeramein karena motivasi utamanya adalah bilang sama orang tuh kan pilihan lu salah pilihan gue benar siapapun yang lagi meramaikan banjir di Jakarta menurut gue penting untuk terus ramai dan terus kritis karena sesungguhnya di demokrasi ini dan gue sering bilang ini berulang-ulang kita tuh memang harus peran utamanya adalah ngejagain pemerintah dan mengawasi pemerintah dan pemerintah tuh yang harus takut sama kita bukan kita yang takut sama pemerintah pemerintah itu yang harus terdampak karena kita bukan pemerintah yang ngasih dampak sama kita kita yang ngasih dampak ke pemerintah dan tekanan-tekanan dari masyarakat terhadap banjir ini motivasinya entah itu karena kita emang terganggu atau emang motivasi politis karena orang-orang yang lebih seneng menyalahkan tuh kan salahkan pilihan lu mana tanggung jawab lu mana segala macem pilihan gue waktu itu bagus yang manapun itu bagaimanapun itu itu adalah tekanan yang memang lagi dibutuhkan sama Pemprov DKI Jakarta bagaimanapun juga menurut gue entah itu pemerintah provinsi pemerintah daerah pemerintah kota pemerintah pusat selalu butuh tekanan itu dan karena itu gue paham kenapa penting untuk kita terus ngeramain soal banjir dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun dan ke tahun-tahun kendatipun solusinya gak ada tanda-tanda lu kalo ngeliatin gue ya gue tuh gak pernah ngerasa nyaman menyerang incumbent ya petahana dalam masalah banjir kayaknya kalo lu nyari tweet gue kayaknya gue gak ada deh ngomongin banjir karena gue gak yakin gubernur pilihan gue bisa menyelesaikan dalam waktu singkat juga karena gue tau betapa susahnya dan macet juga gitu jadi tapi setidaknya sekarang gue agak lebih paham gue agak lebih ngerti gue jadi lebih ngerti apa yang mesti gue gas dari Pemprov dalam hal penyelesaian banjir ini kita jadi tau apa yang mesti digas apa yang mesti diawasin dan moga-moga kita jadi terus yang berani ngawasin pemerintah kita entah itu pusat provinsi ataupun kota itu aja sekian pembahasan gue ini keliatannya panjang banget tapi keliatannya panjang tapi moga-moga ada manfaatnya sekali lagi gue gak tau bener-bener secara spesifik soal banjir ini kalo lu tau lebih dalam bisa cerita di kolom komentar dan kalo lu ngerasa ada pernyataan gue yang salah entah itu gue salah mengerti atau salah prinsip atau keyakinan gue salah silahkan dibahas juga di kolom komentar dengan senang hati tapi untuk sekarang sekian dulu terima kasih dan goks selamat menikmati